Assalamualaikum kawan-kawan Hari ini saya akan bagi share lah Cara merawat burung tikusan alis putih yang baru ditangkap Agar hidup karena banyak pertanyaan dari teman-teman itu Cara pertama kita masukkan ke dalam kurungan seperti ini Terus kita kasih air minum Sebetulnya segini kurang besar Kalau ada yang lebih besar lebih bagus Agar dia bisa mandi Tapi gak apa-apa ini karena saya gak ada Saya biasanya ngerawat dia pakai ini Pakai segini juga cukup oke Karena burung ini kan termasuk burung air Jadi dia suka mandi Kalau anu besar kan lebih Senang dia Nah seperti ini Kurungan gak usah dikasih tenggeran Karena dia termasuk burung tanah Jadi dia akan dibawa aja Nah untuk pakannya sendiri Supaya dia mau makan Kita harus memberi Memberi campuran-campuran teman-teman Supaya dia mau makan Jadi kalau pertama baru dapat itu Tidak bisa kita langsung kasih bama itu gak bisa Jadi pertama kita pakai Ini beras Beras seperti ini Tidak usah banyak-banyak sedikit aja Terus kita campuri bama ayam ini Nah seperti ini juga jangan banyak-banyak Karena burung tikusan alis putih itu lebih susah Daripada yang tikusan merah Nah kita aduk seperti ini Supaya menyampur Setelah itu Dikasih ini Ulat hongkong Ulat hongkongnya secukupnya Kalau bisa lebih banyak lebih baik Nah segini teman-teman Seperti ini Yang penting dia ada gerak-gerak Supaya dia memancing Burungnya Supaya cepat mau makan Nah kalau sudah selesai seperti ini Langsung kita Taruh di Tempatnya lagi Dan yang perlu Paling perlu digarisbawahi Kalau burung ini mudah stress Jadi kalau Anda melihara Baru nangkep dari hutan itu Sebaiknya di kerodong Saya beberapa kali Tidak saya kerodong Mati Jadi supaya teman-teman Kalau ingin memeliharanya Harus di kerodong Gantung di tempat-tempat yang sepi Yang penting Di kerodong Tidak ditaruh tempat yang gelap Kalau tempat yang gelap Nanti dia kegelapan Malah tidak lihat Jadi taruh di tempat yang terang Tapi di kerodong Oke Saya kira cukup sekian teman-teman Asal memenuhi standar Prosedur operasional SOP Makanannya Minumannya Pokoknya Bisa dipastikan 90% hidup Oke review segitu aja Teman-teman Ini karena Banyak sekali Kawan-kawan yang Request Yang bertanya Di kolom komentar Jadi Semoga Ada manfaatnya Oke Segitu aja teman-teman Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton